musik oke selamat malam sobat wawandroid tutorial kembali lagi bersama wawandroid tutorial bagi sepan kali ini saya akan berbagi tutorial cara tarik saldo atau transfer saldo indodax ke semua rekening bank tanpa kena potongan 25 ribu untuk caranya sendiri disini kita akan mengandalkan satu buah aplikasi yang bernama dojipay di aplikasi ini kita akan konfer saldo indodax nya menjadi saldo dojipay atau saldo aplikasi dojipay nya ya nah dengan saldo itulah nanti kita langsung transferkan kembali ke rekening bank kita langsung dari aplikasi ini juga sob dan untuk transfernya sendiri kita akan dikenalkan biaya 5 ribu saja ketimbang kita transfer langsung dari indodax nya yang akan terpotong 25 ribu disini kita bisa hemat 20 ribu lumayan besar ya oke tanpa perlu banyak basa-basi lagi disini kita langsung saja gas ke tutorialnya oke untuk langkah awal disini silahkan sobat download dulu aplikasi dojipay nya jangan sempat buka playstore jika sobat belum mendownload aplikasi dojipay nya ketik saja di pencarian playstore dojipay seperti ini ini aplikasinya dojipay konfer kursa paypal indodax jual beli ya silahkan sobat download dan buka oke untuk tampilan awal dia akan seperti ini ya tapi sebelumnya sobat harus daftar dulu sebelumnya jika sobat baru pertama kali buka pasti harus daftar dulu daftarnya juga mudah banget seperti kebanyakan aplikasi lainnya masukkan nama email dan passport seperti biasa ya oke dan disini silahkan langsung saja sobat klik bagian convert indodax ya yang sebelah kanan disini kita akan convert dulu agar menjadi saldo dojipay nya nah di bagian username indodax anda silahkan sobat isi dengan nama username indodax sobat ya disini username indodax saya Ahmad Heriawan lalu email yang terdaftar di dojipay nah saat sobat daftar di dojipay itu emailnya tempelkan disini ya nah jika sudah masukkan email dojipay silahkan sobat copy bagian masukkan email penerima yaitu dojipay at gmail.com silahkan sobat copy di bagian ini emailnya lalu klik salin sekarang kita tutup aplikasi dojipay nya ya sekarang kita buka aplikasi indodax nya lalu di bagian ini silahkan sobat klik bagian found langsung lalu klik bagian voucher lalu klik bagian buat voucher lalu masukkan jumlah yang ingin kita tarik ya disini kita sebagai contoh saya akan tarik semua 56.000 lalu email penerimanya kita pastikan yang dojipay tadi ya disini kita pastikan atau kita tempel jangan lupa disini di bagian belakang .com ini jangan sampai ada spasi ya jadi kita hapus spasinya biar tidak terjadi error oke lalu disini klik bagian kirim otp lalu disini biasanya saya klik lainnya dan kirim melalui sms nah disini nanti kita tunggu sms nya masuk ya nah disini ada 862 769 oke lalu klik bagian generate ya di bagian bawah lalu masukkan passport indodax sobat oke disini membuat voucher sukses sekarang kita cek email ya kita buka gmail karena disini gmail saya tidak sinkron jadi harus buka manual tidak ada notifikasi jadi saya harus refresh dulu nah ini ada sudah ada email dari indodax ya sekarang kita langsung saja buka lalu klik yang bagian untuk konfirmasi permintaan ini silahkan klik link yang berikut yang pertama silahkan sobat klik oke disini kode vouchernya sudah berhasil terbuat ya sekarang kita tinggal copy saja kode vouchernya ini ini kode vouchernya kita copy atau kita salin ya sekarang kita kembali lagi ke aplikasi dojipay nya ops salah ini aplikasi dojipay nah di kode voucher sekarang kita tempelkan kode voucher yang sudah kita buat tadi ya sekarang kita tempel oke lalu kirim form nanti secara otomatis akan diarahkan ke WhatsApp ya jadi disini kita akan cat dengan dengan dojipay nya atau dengan admin dojipay nya nah disini sudah otomatis ada ketikan seperti ini ya jadi kita tinggal klik langsung klik saja kirim lalu disini kita tinggal tunggu balasan dari admin dojipay nya ya biasanya sih dia pas respon oke disini kita suruh tunggu 5 menitan saran saya disini sobat jangan sampai transaksi lewat dari jam 10 ya karena biasanya jam 10 itu dojipay itu buat transaksi tutup kecuali yang yang ibaratnya otomatis kalau ini kan manual kita disini suruh tunggu paling lama 5 menit oke dia sudah membalas kembali disini saldo kakak sudah ditambahkan ya berarti disini kita sudah bertambah saldo nya oke sekarang kita buka lagi aplikasi dojipay nya apakah sudah bertambah saldo nya kita klik saja bagian kembali klik kembali lagi kita repress oke disini jika saldo nya belum repress silahkan sobat klik bagian akun dulu ya disini kita akan keluar dulu lalu scroll ke bawah kita log out lalu kita buka lagi dojipay nya kita masuk lagi nah oke disini sudah bertambah ya saldo nya sudah bertambah yang tadinya Rp5.000 sekarang sudah Rp56.000 oke sekarang kita tinggal transfer ke bank nya ya kita sekarang tinggal transfer ke rekening bank dengan cara disini silahkan sobat klik bagian akun lalu scroll ke bawah disitu ada bagian tarik saldo pia bank proses manual nanti kita prosesnya lewat chat admin nya lagi kecuali kita tarik pia e-wallet seperti dana oppo itu bakal otomatis ya disini kita langsung saja klik bagian tarik pia bank karena kita akan transfernya ke bank lalu disini kita klik saja bagian penarikan saldo lalu klik bagian withdraw atau tarik dana atau saldo ya disini kita masukkan jumlah penarikannya untuk minimal penarikan yaitu Rp10.000 biaya penarikan saldo yaitu Rp1.000 disini kita sebagai contoh Rp50.000 ya saya akan tarik Rp50.000 terus nama bank dan nama penerima disini bank saya pakai BNI jadi saya isi BNI lalu nama saya nama rekening bank ya nama yang terdaftar di rekening banknya nah dan di bagian bawah silahkan sobat tempelkan atau ketik nomor rekeningnya oke disini kita sudah mengisi nama dan rekeningnya ya nomor rekeningnya lalu langsung saja klik bagian request penarikan saldo lalu klik saja bagian lanjutkan lalu disini kita disuruh untuk periksa mutasi rekening anda secara berkala oke disini kita eee cek rekening ya disini saya pakai e-banking jika nanti ibaratnya prosesnya belum masuk silahkan coba tanya-tanya saja lewat whatsapp yang tadi ya logipay nya disini kita masuk dulu oke disini kita tunggu saja ya paling lama biasanya 5 menit disini saldonya masih belum bertambah ya masih 23 ribu ini saldo awal saya oke saldonya masih belum bertambah ya sudah 2 menit ini belum bertambah oke disini sudah bertambah ya kita sekarang coba saja cek bagian rekening lalu tabungan dan giro transaksi terakhir oke disini sudah masuk 50 ribu ya ditransfer dari fliptech lentera inspirasi pertiwi flipapi dojipay oke jadi dojipay sudah transfer 50 ribu oke jadi seperti itu untuk cara transfer atau tarik saldo indodax ke rekening tanpa potongan 25 ribu tapi cuma dikenakan tarif 5 ribu saja lumayan kita bisa irit 20 ribu dengan aplikasi ini oke semoga tutorial ini bermanfaat jika sobat suka dengan videonya jangan lupa sobat like dan jangan lupa untuk subscribe channelnya wandroid tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik android lainnya sekian dari wandroid semoga tutorialnya bisa bermanfaat selamat malam dan terima kasih